Intro Assalamualaikum teman-teman Hari libur ini enaknya saya jalan-jalan Kita hari ini akan jalan-jalan ke pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara Ini adalah pelabuhan tertua di Indonesia Sangat khas, lihat di belakang saya Kapalnya adalah kapal-kapal kayu Ayo, kita berkeliling pelabuhan Sunda Kelapa Dan melihat bagaimana kegiatan bongkar muat barang dilakukan di pelabuhan ini Tapi, sebelumnya lanjut Silahkan subscribe Dan share video ini kepada teman-teman yang lain Oke? Umumnya kapal-kapal yang bersander di pelabuhan Sunda Kelapa adalah kapal-kapal kayu seperti ini Oke, ini kapal-kapal yang bilingnya terlibat dari kayu Dan ada satu hal yang menarik Bahwa Untuk naik ke dalam kapal Itu digunakan pipian seperti ini Lihat Luar biasa Saya gak akan berani naik pipian ini Karena kapalnya Tersander cukup jauh dari bibir dermaga Coba perhatikan Ini adalah bibir dermaga Ini adalah dinding kapal Ada jarak yang cukup jauh Sehingga Diperlukan suatu jembatan untuk mencapai Dinding kapal Meskipun kapalnya adalah kapal kayu Tetap beberapa kapal Dilekapi dengan krens terbana seperti ini Ini adalah krens ini The krens Sehingga proses pembangunan dari dan ke kapal Sudah dilakukan dengan alat kita Tidak lagi dipanggul Tidak lagi dipanggul melewati pipian ini Nah, biasanya para pekerja pelabuhan Memanggul barang Dan melewati pipian ini untuk Naik ke atas kapal Saya akan coba Naik ke atas kapal Melewati pipian Mudah-mudahan bisa ya Bismillah Jerem juga Saya sekarang udah ada-ada di atas kapal Nah, begini caranya Barang-barang itu disusun di dalam palkah kapal Barang yang tadi dibawa dari darat Dari gerbaga Setelah sampai di atas Dusun sedemikian rupa Sehingga tidak ada lagi Celah yang tersusah Kalau masih ada celah itu Buat pemilik kapal rungu Karena harusnya Masih bisa dipakai untuk membuat barang Setiap barang Setiap ton barang adalah ruang Mau tau siapa bapak itu? Yang itu adalah operator yang menggerakkan krens Bapak ini bertugas Menggerakkan krens Sehingga bisa Mengangkat Barang-barang yang akan dibuat di dalam kapal Kapal ini Ketika dia bersandar di berpaka Badannya harus diikat Diikat tali Dan talinya itu disangkutkan ke Sebuah besi Seperti ini Ini namanya boulder Boulder inilah tempat Tali kapal diikat Supaya kapal ketika sedang berada di pelabuhan Tidak hanyut terbawa arus Apa bisa hanyut? Bisa, lihat nih Sedang berada di pelabuhan juga agak adus Mungkin karena ada Perahu yang lewat Atau kapal yang lain Sehingga dia harus diikat Diikat Depan dan belakang Nah, boulder ini Adalah besi yang sangat kuat Semakin besar kapal yang masuk ke pelabuhan Maka Semakin besar pula boulder Yang disediakan oleh pelabuhan Kapalnya kok buang air Iya Beberapa kapal ketika dia berada di pelabuhan Dia membuang sebagian airnya Dan air itu Setiap kapal selalu membawa Bertonton air Ketika dalam perjalanannya Air itu digunakan untuk beberapa Banyak hal Seperti Satu Untuk minum para awak kapal selama perjalanan Ketua Untuk menyeimbangkan bobot kapal Jadi Kadang-kadang kapal membawa barang Yang membuat Tubuhnya menyiring Tidak imbang Sehingga harus dikasih penyeimbang Berupa air Air ini adalah sebuah penyeimbang yang Sangat efektif Dia bisa masuk ke sela-sela Dan memberikan efek penyeimbangan Yang jauh lebih besar Dari musah Dan selainnya Selain itu Air juga bisa digunakan Untuk pendingin Untuk mandi Dan untuk hal-hal lain Membersihkan kapal Dan segala macam Berapa ton yang diperlukan Kapal setiap berlayar Tergantung dari seberapa besar kapal itu Banyak orang yang berada di dalam kapal Kapal pelayaran tersebut Teman-teman lihat Tulisan di Sisi kapal ini Taek sepatan Ya Memang utangnya Kapal-kapal ini dimiliki oleh para Pelaut dari Makassar Dari Budis Mereka terkenal sebagai Kelaut-kelaut yang sakit Yang bisa mengaruni Laut yang berobak Berangin Dengan tenang Karena Hidupannya sudah seperti itu Sejak kecil Sehingga Mereka Sepertinya Hidup di dalam Perjalanan Dari Satu kelabuhan Ke kelabuhan lainnya Dari Buda Sampai Badan tidak tidak Mampu lagi Dengan Kecembangan Pertagangan di Indonesia Akan Kalau buat Sudah kelapa Jujurlah Supaya Dibangkan Petik kemas Ini salah satu Petik kemas Kapal-kapal yang ada sini Tidak hanya Mengangkut barang-barang Yang Seperti tadi Yang kita lihat Di kapal sebelumnya Barang-barang Yang dibungkus dengan Kardus Karunggoni Dan sebagainya Tapi juga Ada barang-barang Yang dimuat Di dalam Petik kemas Seperti yang Ada di Sebelah kanan itu Tetapi Petik kemas ini Tidaklah Diangkut Dengan kapal Kayu ini Bisa jebol Kapalnya Kapalnya dari kayu Petik kemasnya Dari besi Dan Bentuk dari Struktur kapalnya Tidak memungkinkan Untuk dimuat Petik kemas Yang panjangnya Paling kurang 6 meter Atau 20 feet Sehingga Petik kemas itu Diangkut oleh Kapal-kapal besi Yang Lainnya Bukan kapal kayu Seperti Seperti yang Kita lihat ini Ini adalah Bagian Lain dari Pabuan Sudah Kelapa Yang Melayani Bungkar muat Petik kemas Masih secara Tradisional Dan sederhana Tidak Tidak Secanggih Terminal petik kemas Lainnya Dan Bungkar muat Petik kemasnya pun Dilakukan oleh Kren Darat Seperti ini Ini adalah Kren darat Perhatikan Tegas akan Mengangkat Kren Termas yang berwarna Buru Ini dimasukkan Dimuat di Kapal Sentosa 207 Yang ada di sebelah sini Kapal ini Sepertinya Tidak punya Kren Tidak berkapal besi Tapi ini Tidak punya Kren Kren Yang boleh Dapat Pemuatan Bersih Mas Dibantu Oleh Kren Darat Terima kasih Terima kasih Pelan sekali Supaya tidak Menyenggol Badan kapal Atau tali Yang ada di kapal Luar biasa Saya selalu kagum Dengan operator Kren Yang Bisa dengan Sangat rampil Mengangkat barang Dari Termaga Di kapal Dan Melakukannya dengan Sangat-sangat Hati-hati Selain beri kemas Kapal ini Juga memuat Barang-barang Yang lainnya Yang dibungkus dengan Karu Mungkin Membawa tepung Atau sejenisnya Yang disebut dengan Jumbobek Jumbobek ini Biasanya memuat Tepung Dan Barang-barang Sejenis itu Sampai dengan Satu Dua ton Cukup efekin Karena dibawa dari pabrik Dalam bentuk kemasan Dan tinggal diundahkan Dan jermaga Atau dari atas Kedalam Lambung kapal Untuk dibawa ke Teman-teman Rasanya Cukup sudah kita berkeliling Pelabuhan Sunda Kelapa Untuk melihat Kegiatan bongkar muat Baik Bongkar muat Di kapal Kayu Yang ada di belakang saya Ini maupun Kapal besi Yang ada di sisi lain Pelabuhan ini Saya sebagai orang Pelabuhan Merasa bersemangat Kalau disuruh pergi Kesini dan bercerita Tentang Kegiatan-kegiatan Di pelabuhan Lain kali Insya Allah Saya akan cerita Tentang pelabuhan-pelabuhan Yang lain Hari ini cukup Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton video Pada hari ini Tetap sehat Tetap semangat Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati